Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Oke Kang Bro siang hari ini ya aku Mau berbagi sedikit tip atau cara melepaskan ini Kang Bro Sisa laker ya ini seperti ini Kang Bro ini laker di roda Jupiter ya Laker depan roda Jupiter itu ambrol Jadi pas kita keluarkan itu yang keluar cuma ini Kang Bro Bosing tengahnya sama pelornya itu sudah ada rontok ya Jadi otomatis lingkar luar dari lakernya itu tertinggal di bagian di dalam tromolnya ini Kang Bro Nah ini sedikit kesusahan untuk mengambil sisa laker yang tertinggal di sini Kang Bro Apalagi ini model tromol yang kayak gini ya Variasi Kang Bro biasanya itu di dalamnya itu rata Kang Bro Jadi tidak ada tongolan sedikit untuk menempatkan besi pendorong untuk memukul bagian laker yang tersisa tadi Kang Bro Jadi ini perlu penanganan khusus ya Banyak opsi atau cara pilihan untuk mengeluarkan di bagian ini Kita bubut atau kita pecah sekalian di sini Atau apalah tentunya setiap bengkel itu punya trik sendiri-sendiri atau cara sendiri-sendiri Kang Bro Nah untuk saya ini dua-duanya kanan-kiri tertinggal Kang Bro ya Tertinggal dan ini yang sebelah sini sudah saya keluarkan Jadi kita mengeluarkan menggunakan last Kang Bro ya Jadi disisa yang tertinggal ini kita tuturlah seperti ini Kang Bro Sampai ada apa ini namanya Cenolan-cenolan seperti ini ya Jadi untuk menempatkan pendorongnya ini Kang Bro Kalau tidak dikasih seperti ini Terus terang saja susah Kang Bro untuk pendorong ya Atau kita kasih palangan besi Kita last Supaya bisa untuk menempatkan besi pemukulnya ini Kang Bro Oke ini yang satu sudah keluarkan Sudah tak ambil Kita tutur last sampai kita kasih cenolan seperti ini Kang Bro ya Supaya bisa untuk memukul ya Oke ya tinggal yang satu yang belum kita keluarkan Nanti kita keluarkan kita kasih cenolan-cenolan dulu Seperti yang satunya ini Kang Bro Oke ya Nah ini itu motor Jupiter Awalnya ganti itu Kang Bro Asokbacker ya Asokbacker itu sudah mati Sockbackernya sudah mati Sudah tidak bisa ribbon atau sudah tidak bisa mentul-mentul Kang Bro ya Karena sealnya jebol Olinya habis Terus di dalamnya itu kering Kang Bro ya Ini sampai tadi agak sedikit susah untuk mencobotnya Karena ini kering sekali Lengket semua Yang satu ini yang kanan ya Yang kiri masih lumayan enak dibungkar Jadi ini sudah selesai Pergantian asokbackernya Ya Sudah terpasang semua Tidak kita bikinkan tutorial tadi Ya Jadi kita akan Coba Berbagi Cara ngelepas Laker yang tertinggal di dalam drumolnya ini Kang Bro Nah ini dari efek Efek dari Sockbacker yang sudah tidak ribbon atau mati Kang Bro ya Jadi Gentakan atau getaran itu Langsung mengena Di bagian laharnya Otomatis lahar langsung Akan terkena imbasnya Apabila Sockbacker tidak ribbon atau tidak bisa mentul Kang Bro Ya seperti itu Oke Kang Bro langsung saja Kita last dulu Kita last Kita kasih signal seperti ini ya Kang Bro Oke Sip Jangan lupa menggunakan kacamata pengaman Kang Bro Supaya tidak sakit Terima kasih sudah menonton Sip Tidak Tidak Sip Tidak Sip Tidak Tidak Sip 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 selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh